Halo guys, balik lagi sama gue, Isan Zulfikar. Di video kali ini, akhirnya iOS 17.4 resmi dirilis sama Apple nih untuk seluruh pengguna iPhone. Kira-kira fitur apa aja sih yang ada pada di iOS 17.4 ini? Dan menurut gue, kalian harus nonton dulu video ini sebelum update. Jadi, simak video ini nggak selesai langsung aja. Check this out! Ya, akhirnya nih, iOS 17.4 resmi dirilis sama Apple ke seluruh pengguna iPhone. Jadi, buat teman-teman, silakan update terlebih dahulu iPhone-nya ya. Cara update-nya cukup gampang, kalian tinggal pergi ke settingan, lalu ke general, dan langsung pilih software update di sini, lalu kalian tinggal update aja. Terus, kalau misalkan buat teman-teman yang tadinya pakai version beta, terus update ke ERC, kalian cukup pilih yang beta update ini, lalu kalian pilih yang turn off, seperti ini. Oke? Setelah di off ini, yaudah, kalian sudah masuk official iOS 17.4, seperti itu. Oke? Ya, fitur yang pertama yaitu emoji baru yang ada atau hadir di iOS 17.4. Nah, sejauh ini emoji yang baru yang sudah gue coba dan gue dapatkan, ya ini adalah emoji-emoji yang baru yang bisa kalian gunakan di iOS 17.4 nih. Nah, catatannya, kalau misalkan teman-teman belum update iOS 17.4, terus teman-teman kalian kirim emoji ini ke kalian, kalian nggak bisa tahu emoji apa, gitu. Kalian harus update ke iOS 17.4 dulu, gitu. Karena emoji ini hadir di iOS 17.4, kayak gitu ya. Ya, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu fitur baterai. Nah, cuman catatannya di sini, seperti yang dikatakan sama Apple, di-learn more. Pada saat update iOS 17.4, seperti ini tulisannya. Ya, fitur tersebut hanya untuk iPhone 15 model aja ya, baik iPhone 15 atau 15 Pro series, gitu. Jadi, fitur baterainya itu ada di settingan, lalu kalian pilih ke baterai di sini. Nah, di sini, baterai health dan charging optimization sudah dipisah. Kalau kalian mau atur charging optimization, kalian bisa pilih yang menu charging optimization ini. Maka akan ada optimize battery charging, 80% limit, non, gitu ya. Dan untuk kegunaan fitur ini sudah gue jelasin di video sebelumnya. Lu bisa nonton dulu di video sebelumnya ya. Lalu, di bagian battery health-nya. Nah, ini dia. Ada status sekarang ya. Seperti ini, battery health statusnya normal. Maximum capacity atau maksimum battery health-nya sekarang di 98% untuk iPhone 15 Pro gue yang gue gunakan ini. Jadi, menurut gue nggak apa-apa. Namanya juga battery health, pasti akan turun kalau digunakan. Lalu, di sini juga cycle count-nya sudah ada di jadinya satu dalam menu battery health ini. Serta ada manufacture date, first use. Tapi, yang menarik pada saat fitur battery health ini dipisah dengan ada status seperti ini. Pada saat kalian tap about battery and warranty ini. Nah, di sini tertulis. The original battery was designed to retain 80% capacity at 1000 cycle. Kalau sebelumnya yang kita tahu, Apple itu baiknya battery cycle count tuh jangan lebih dari 500. Jadi, maksimalnya di 500. Nah, sekarang maksimalnya di 1000 cycle. Jadi, jangan sampai lebih 1000 cycle, gitu. Penjelasan ini juga udah ada nih di fitur yang ini nih terkait panduan lengkap charger iPhone. Seperti itu, lo bisa nonton di video tersebut terkait bagaimana cycle count bekerja, gitu. Dan fitur cycle count ini sudah gue bahas juga di video yang bersamaan cycle count charging di sini. Sudah gue jelasin bagaimana cara cycle count bekerja, oke? Jadi, fitur ini cukup bisa membuat kita lebih detail lagi untuk mengetahui kesehatan battery iPhone kita. Jadi, kita tahu timingnya kapan harus ganti baterai dan memaintain cara mencharger iPhone kita tentunya, oke? Tapi, sayangnya fitur ini hanya hadir di iPhone 15 model saja, gitu. Lanjut, kalau beberapa teman-teman di sini menanya, Bang, fitur side loading yang bisa install aplikasi di luar App Store sudah bisa berguna atau sudah bisa berjalan belum di S17.4? Gue kasih tahu di sini tidak berjalan. Meskipun Apple sebenarnya sudah menghadirkan di S17.4 ini. Tapi, sayangnya side loading hanya ada atau hadir di Uni Eropa saja. Jadi, beberapa aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan, seperti Fortnite yang ada di Epic Games, itu harus menggunakan Apple ID region Eropa, gitu. Atau hanya ada di regional negara Uni Eropa saja. Tapi, intinya fitur side loading itu sepertinya akan mirip-mirip seperti pada gambar di sini, nih. Ya, itu gue kutip dari Beta Profiles. Jadi, ya kalau gue pahami, ya mirip-mirip ALT Store dan lainnya lah, ya. Gitu. Tapi, kita nggak bisa mencoba atau menggunakan karena memang itu cuma disediakan untuk Uni Eropa saja. Lanjut, S17.4 ada apa lagi? Adanya widget clock. Nah, ini udah gue pakai juga nih di sini kadang. Nah, ini dia. Ini adalah widget city clock, lebih tepatnya, ya. Jadi, widget ini juga seru, nih. Tidak bergantung sama dark mode. Ketika gue dark mode seperti ini, dia nggak gelap. Tapi, dia bergantung sama cuaca di kota tersebut. Kalau di kota tersebut masih terang atau belum malam hari, maka dia masih putih. Tapi, ketika dia sudah gelap atau sudah malam, dia akan gelap. Jadi, nggak berpengaruh sama si dark mode ini. Caranya gampang, tinggal add aja seperti biasa, ya. Add widget seperti ini. Tambahkan, cari clock di sini. Nah, di sini ada di bagian city digital ini. Kayak gini. Nah, ini kan Cupertino, nih. Amerika. Gelap, tuh. Karena di sana masih malam hari. Ini Jakarta putih. Karena masih sore hari. Gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu Stolen Device Protection. Fitur ini memang sudah ada di iOS sebelumnya. Tapi, lebih ditingkatkan lagi di iOS 17.4 ini. Adanya di bagian setting, lalu di bagian face ID and passcode. Masukkan passcode kalian. Nah, di bagian sini, adanya Stolen Device Protection. Nah, dia ada menu seperti ini. Ada enable. Dan kalian ada pilihan, nih. Always atau away from familiar location. Gitu. Jadi, kalian bisa pilih antara kedua ini. Mau always atau away from familiar location. Ya, intinya kalau familiar location, biasanya lokasi rumah kalian, gitu ya. Atau lokasi tempat kerja kalian, gitu. Berdasarkan aktivitas kalian menggunakan iPhone. Seperti itu, ya. Jadi, ada pilihan menu ini. Kalau sebelumnya kan cuma turun on, turun off aja. Sekarang udah dikasih opsion baru, gitu. Selanjutnya, fitur pada Apple Music. Nah, ini juga menarik, nih. Buat teman-teman pengguna Apple Music atau yang sudah berlangganan Apple Music. Jadi, di bagian Apple Music, ada redesign tampilan juga, nih. Di bagian sininya menjadi home, ya. Sudut kiri bawah, tuh jadi home. Lalu, di sini juga sudah ada, namanya apa ya, kalau dikatakan sama Apple, sih. Apple Music Replay secara bulanan, gitu ya. Dalam arti hal, kalian bisa mendengarkan lagu-lagu yang kalian dengarkan dalam satu bulan terakhir, gitu. Namanya disebutnya Apple Music Replay. Nah, fitur Apple Music Replay itu adanya di bagian browse ini. Nanti ada, nih, di sini, tuh. Replay dan bagikan musik favorit Anda bulan ini. Di-tap aja, lalu kalian tinggal login, deh. Di sini, kalian bisa jump in, maka kalian bisa mengetahui musik apa aja yang sudah kalian dengar dalam satu bulan terakhir ini, gitu. Dan ngomong-ngomong dalam Apple Music ini, si Apple ini kan ada Shazam, ya. Nah, yang Shazam ini, itu sudah bisa mendukung Apple Music Classical. Jadi, bisa men-search atau reconnection lagu untuk lagu-lagu yang klasik, gitu. Tapi ada yang lebih serunya, ketika Shazam ini kita gunakan, kita tap lagunya seperti ini, maka akan buka aplikasi dan kita bisa langsung add to. Nah, ketika kalian pilih add to ini, dia akan kita bisa langsung masukin ke playlist yang ada pada Apple Music kita. Seperti itu, cuy. Oke, lanjut kita ke fitur selanjutnya. Nah, fitur ini sebenarnya nggak bisa kita gunain, ya. Atau, lebih tepatnya gue belum bisa coba karena harus registrasi dan harus memiliki nama toko, nama PT, dan lain sebagainya. Ya, bener banget. Nama fiturnya adalah Apple Message for Business. Adanya di bagian setting, lalu kita ke Message. Scroll ke paling bawah, di sini ada Message for Business. Nah, di sini, kenapa gue kosong? Ya, karena gue belum registrasi. Ternyata tahapnya juga panjang, cuy. Seperti pada laman Apple di sini menyebutkan, tahapannya juga panjang. Kita harus terhubung dengan Message Service Provider, dari Apple juga. Kita harus login Apple ID juga, dan sebagainya. Ya, tapi intinya, fitur ini berguna buat teman-teman yang memiliki bisnis banyak, nih. Atau punya toko buat melayani customernya. Jadi, customernya itu bisa menanyakan hal stok, atau unit katalog baru, atau komplain refund, dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan Message pada Apple di iPhone. Seperti pada laman website Apple kasih tahu. Jadi, ya. Seperti itu kira-kira cara kerja Apple Message for Business. Cuman catatannya satu lagi, nih. Gue juga bingung. Fitur ini berguna nggak, nih, buat di Indonesia? Takutnya cuma di US aja, gitu. Sampai saat ini gue belum tahu, tapi intinya fitur itu bekerjanya seperti itu. Oke? Nah, ngomong-ngomong soal Message, Siri juga sudah bisa untuk ada pilihan language terkait Message. Nah, di bagian Siri, di sini. Siri and Search. Lalu, di sini ada Messaging with Siri. Nah, di sini kita Add Language. Cuman, lagi-lagi sayangnya, nggak ada language Indonesia, nih, di sini, nih. Gitu. Itu aja sih. Tapi intinya ada menu pilihan Add Language di iOS 17.4 ini. Seperti itu. Fitur selanjutnya, buat teman-teman yang suka banget dengerin podcast di aplikasi podcast yang ada pada iPhone, nah, di sini ada fitur barunya, cuy. Yaitu fitur Transcription di menu pada saat kalian mendengarkan podcast. Contohnya seperti ini. Nah, di sudut kiri bawah seperti lirik di Apple Music. Kalian tinggal tap aja, akan ada Transcription-nya di sini. Gitu. Dan kalian juga bisa search, ya. Di sini kalian scroll, ada Button Search untuk search Transcription-nya. Seperti itu. Dan, atau kalian juga bisa seperti ini. View Transcript. Nah, maka kalian bisa mengetahui Transcript dari podcast tersebut. Kayak gitu, cuy. Tapi ya, ini menurut gue kayaknya balik lagi ke podcaster-nya, deh. Kalau misalkan mereka ngasih Transcription, maka akan ada Transcription di sini. Karena ini mirip-mirip lirik pada Apple Music atau lirik lagu yang ada di Apple Music, sih. Kalau menurut pendapat gue, gitu. Ya, fitur selanjutnya, yaitu adanya pada saat ketika update iOS kita dan saat reboot iPhone-nya atau restart iPhone-nya, lalu pada saat masuk ke home screen lagi kan ada tulisan Hello tuh. Nah, sekarang ada profile-nya atau foto profile-nya seperti pada gambar di sini. Gue nggak bisa kasih tahu karena pada saat login lupa screenshot dan nggak bisa foto. Lah, karena intinya lagi di luar, gitu. Jadi, ya. Seperti itu intinya kira-kira. Pada saat ada muncul tulisan Hello, ada foto profile Apple ID kita atau iCloud kita. Kayak gitu. Selanjutnya, redesign menu juga di aplikasi Books. Nah, pada saat buka aplikasi Books seperti ini akan muncul kayak gini. Kita get start aja. Jadinya di sini Home juga ya. Sama seperti Apple Music. Di sudut kiri bawah jadi Home gini, gitu. Ya, cuman itu doang kok untuk aplikasi Books. Lanjut, adanya fitur Passkey Access for Web Browser di settingan Privacy. Jadi, kalian tinggal pergi ke setting. Lalu, kalian pilih Privacy and Security di sini. Lalu, adanya Passkey Access for Web Browser, gitu. Emang gunanya apa sih bang fitur ini? Nah, fitur ini berguna banget nih. Jadi, buat teman-teman yang sering banget login account di Safari itu pasti ada fitur Passkey dan segala macemnya, cuy. Nah, fitur itu berguna di luar platform Apple. Nah, berhubungan lah sama fitur yang Passkey Access for Web Browser ini. Jadi, ketika teman-teman menggunakan Windows bisa banget nih akan terdeteksi di sini, gitu. Aplikasinya apa aja. Contohnya, seperti ini nih. Nah, ini gue lagi login di Apple.com untuk order produk misalkan. Maka akan ada kayak gini. Sign in with Passkey. Yaitu, nanti dia akan share QR Code tuh biar lu scan baru lu bisa login ke website tersebut atau browser tersebut. Jadi, contohnya pada saat lu pilih sign in with Passkey ini nah, munculnya kayak gini nih, cuy. Ini namanya fitur Passkey. Gitu. Menurut gue ini akan sangat berguna banget sih. Biar lebih aman juga akun kita, gitu ya kan. Oke, lanjut. Let's talk about performance di S17.4. Nah, sejauh ini performance S17.4 di iPhone 15 Pro gue sih baik-baik aja ya. Dan yang paling gue suka tuh nggak gampang panas, cuy. Aman-aman aja. Tapi gue nggak tahu nih. Semoga di iPhone temen-temen semua juga baik-baik aja ya. Overall, untuk performance gue cukup puas. Belum ada komplenan dan nggak ada masalah yang bener-bener problem lah. Tapi, gue menemukan satu bug di performance nih. Cuman menurut gue ini bug-nya pada WhatsApp sih. Bukan bug di iOS. Karena setelah gue coba menggunakan FaceTime FaceTime Call untuk bug di poster itu normal-normal aja. Gue contohkan ini adalah pada saat ada panggilan telepon dan kondisinya ini menggunakan FaceTime Call atau FaceTime Audio Call. Jadi posternya normal. Berjalan. Tapi, kalau misalkan WhatsApp yang telepon atau kondisinya temen kalian atau temen gue nelfon menggunakan WhatsApp jadinya kayak gini posternya tuh. Jadi kayak miring gitu ya. Padahal kalaupun kita angkat teleponnya tetap normal biasa aja. Jadi menurut gue ini kayaknya bug dari WhatsApp deh. Terkait foto poster gitu. Karena pada saat FaceTime Call aman-aman aja nih kayak gini. Normal. Dan setelah diangkat telepon juga normal. Gitu. Ya, itu untuk performance ya. Tapi, gue berharap sih performance di iPhone temen-temen semua juga baik-baik aja ya. Normal-normal aja lah. Aman-aman aja lah harusnya ya. Nah, ngomong-ngomong soal performance kayaknya nggak afdol juga kalau kita nggak sekalian benchmark iOS 17.4 ini. Gue akan gunakan aplikasi Geekbench disini untuk benchmark iOS 17.4-nya. Kalian bisa lihat sendiri iOS 17.4 memory 7.47GB. Sekarang langsung aja kita CPU benchmark dan run CPU benchmark-nya. Oke, kita tunggu dulu ya prosesnya. Ya, udah selesai benchmark-nya. Disini sudah terlihat single score-nya di 2949 dan multi-core-nya di 7311. Tapi, menurut gue ini cuma sekedar angka aja lah ya. Yang penting experience saat kita menggunakan iPhone di iOS 17.4 baik-baik aja dan normal-normal aja. Dan semoga itu berlaku di iPhone temen-temen juga ya. Tapi, memang sejauh ini untuk performance di iPhone 15 Pro gue sih baik-baik aja. Nggak ada kendala apa-apa. Gitu. Oke, sekarang kita bahas baterai. Nah, baterai juga cukup lumayan irit nih menurut gue di iOS 17.4. Tapi, nggak tahu satu minggu yang akan datang atau tiga hari yang akan datang bagaimana. Nanti akan kita bahas kembali. Tapi, sejauh ini iOS 17.4 baterainya sih baik-baik aja. Mana-mana aja ya. Tadi juga barusan gue charger dan akhir-akhir ini memang gue lagi limit di 80% aja. Jadi, kalau kita cek ke bagian setting lalu ke baterai di sini aktivitinya kita bisa lihat. Nah, last chargernya 2 jam yang lalu 80% limit. Tapi, lo lihat penggunaannya ya dari semalam sampai tadi siang tuh masih aman-aman aja dan normal-normal aja menurut gue. Gitu. Dan baterai health-nya tadi udah gue kasih tahu juga di 98%. Dan ini turun sebelum gue update iOS 17.4. Jadi, memang sudah turun baterai health-nya. Nah, buat yang masih bingung Bang, gue setiap update iOS baterai health turun. Bisa aja udah turun. Tapi, karena emang lo ceknya setelah update baru dianggapnya itu setelah update iOS baterai health turun. Tapi kan bisa aja dari sebelumnya sudah turun baterai health-nya. Lagian, baterai health juga pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Kayak gitu. But overall, sejauh ini baik performance, baterai, aplikasi yang lainnya baik-baik aja dan normal-normal aja. Oh iya, gue lupa ingetin kalau lo udah habis update iOS biasakan juga untuk update version aplikasinya di App Store. Aplikasi-aplikasi yang lain nih baik Instagram, WhatsApp, dan lainnya di cek di App Store. Kalian pergi ke App Store lalu di sini pilih sudut kanan atas profile terus kalian refresh aja menunya maka akan seperti ini nih. Kalian tinggal update all aja udah deh, beres. Gitu. Dan jangan lupa untuk di force restart juga iPhone-nya kalau sudah update iOS. Ya, itu aja mungkin dari gue untuk iOS 17.4 dan semoga ada iPhone temen-temen semua baik-baik aja dan aman-aman aja. Oke? Segitu aja video kali ini semoga sangat bermanfaat buat temen-temen semua. Jangan lupa untuk like video ini share video ini ke social media kalian ke grup WhatsApp ke grup TikTok ke grup apapun deh kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara men-subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.